Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai target pendapatan daerah yang diusulkan pemerintah provinsi terlampau tinggi. Target pendapatan harusnya dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian yang kini terimbas pandemi COVID-19. Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, usai mengelai rapat kerja di Bogor, Jawa Barat, Rabu 4 November 2020 mengatakan, dalam draft kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara KUAPPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemprov DKI mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp68,15 triliun. Angka itu naik 16,27 persen atau Rp11 triliun dari target pendapatan tahun ini. Dalam rapat kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meyakini target pendapatan tersebut relevan, mengingat sentimen positif pertumbuhan ekonomi Jakarta yang diprediksi akan melonjak sekitar 5,4 persen sampai 6,3 persen pada tahun 2021 mendatang. Namun Taufik menyatakan, atas dampak pandemi justru perekonomian negara maupun di ibu kota masih jauh diprediksi stabil. Itu dirujuk dari realisasi produk domestik regional bruto ibu kota pada kuartal 2 2020 minus 8,22 persen. Bahkan perekonomian saat ini menjadi terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. 70, 70, 70, 73 ya, dan 21. Jadi kemudian karena ini baru penyelesaian mendapat tanggapan pekerjaan. Terlalu diperhatikan, terlalu tinggi juga. Ini di kemungkinan harus lebih didetailkan pendapatan itu di mana unsurnya. Bisa segitu dalam kondisi ekonomi seperti ini. Terus ada pendidikan di kemungkinan itu, Pak? Ya, kita kalau menusun anggaran itu harus realistis dan mahal. Ya, justru itu kita bertanya apa. Target segitu itu kita bertanya apa. Maka nanti di berapa bulan ini, kita datang. Kenapa nih segini? Kok misalnya pertumbuhan ekonominya, padahal posit kondisinya lebih seperti ini. Masa pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa sampai 5 persen. Berarti kan lompatannya sekarang kan ini. Ini keselakannya. Bayangin kalau pertumbuhan sampai 5 persen. Itu yang menjadi diskusi yang dalam. Mas Kertariat DPR DDKI melaporkan.